Sebenarnya korupsi yang paling banyak itu di bidang tambang Atau aneka tambang lah ya Salah satu unsur tambang itu kan adalah timah Atau aneka tambang itu adalah timah Jadi disinilah orang ini bermain Mulai daripada proses pengadaan Proses rekrutmen Proses surveillance gitu ya Sampai dengan pembuatan kontrak Jadi segala sesuatu dimainkan Itu sebabnya orang Belanda dulu menjajah Indonesia Itu sudah ada pabrik timah Pabrik timah itu peninggalan Belanda Tetapi apabila kita kaji sampai sekarang Sudah semikian rupa Peninggalan Belanda itu bagus Dan sudah merdeka kita jujur 8 tahun Harusnya kan pabrik timah itu makin bagus dong kan Tapi ini kok enggak ada bagusnya Kenapa bisa saya tahu itu karena saya Kurang lebih 5 atau 6 tahun lalu Wasrik Wasrik itu Kalau Jenderal bintang 3 dari Mabespor itu Berkunjung ke sana Jadi kami datang ke situ dengan salah satu Jenderal dari kelahiran apa namanya Dari Jawa Tengah sana Kami pergi situ Udah disiapkan mobil-mobil mewah Tapi datang teman saya jenderal ini Di tang 3 langsung naik ke Mobil umum Yang tidak pakai AC Saya juga naik ke mobil umum itu Kalau perasaan sih Kenapa sih enggak naik mobil mewah ini aja kan Kok Kan sudah disiapkan oleh Perusahaannya kan gitu Tapi karena si komandan ini naik ke Mobil Mobil Apa namanya itu Mobil umum lah saya sebut ya Tapi walaupun mobil polisi Akhirnya orang-orang itu berturunan Ikut ke mobil Polisi yang umum itu Sehingga Orang Mobil yang khusus itu Hanya dihuni sama sopirnya Ikut Melaju ke depan Tapi hanya dihuni Diiputi oleh sopirnya Gitu loh Jadi Inilah satu contoh Teman saya itu Begitu bagus Dan itulah satu contoh Jenderal yang Dijamannya adalah Penerima apa namanya itu Yang terbaik gitu loh Ya katanya gitu Manti Maka salah satu sumber pendapatan negara Mungkin bang ya Bisa dikatakan seperti itu ya Betul Jadi sebenarnya Indonesia ini harusnya makmur Harusnya berkelimpahan Tetapi karena Dikorupsi Yang terbaik oleh orang-orang ini Sehingga Indonesia ini Hurkutang terus Katakanlah misalnya dari PT Timah ya Timah itu mulai dari laut Sampai ke Apa namanya itu Pantai-pantai sampai ke Pugunungan itu Pasirnya itu semua mengandung Timah Disitu ada timah Ada juga apa namanya itu Yang Biji Batu yang Yang apa namanya itu Bisi yang ringan itu loh Yang pembuatan kapal itu Nah Kemudian ada lagi namanya Yang seperti cincin Kalau Bergilau-gilauan Dari situ bisa ya Kemudian pasirnya juga Jadi kalau kita menambang Timah itu Tidak ada yang terbuang itu Pertama Timah Kedua adalah Batu hitam itu Atau warna hitam itu Atau besi warna hitam Kemudian itu Apa namanya yang Yang dikirimin ke Cina itu Melewat apa namanya Lewat Perusahaan teman saya itu Dari Kelimantan Kelimantan Tengah Dari Bangka dikirim Kelimantan Tengah Kemudian yang Keterakhir itu Pasirnya Jadi tidak ada ruginya Karena semua berguna Tetapi pertanyaannya Kenapa sih Tidak maju Pulau Bangka Dan Indonesia ini Demikian juga Perusahaan-perusahaan lainnya Aneka tambang lain Juga tidak menghasilkan Hal yang berarti Buat pembangunan Indonesia ini Berarti apa yang dilakukan diorang ini Bisa dikatakan merugikan negara Juga sih Bang Ya jelas merugikan negara Karena katanya kan Saya baca di koran itu 271 triliun Kalau 271 triliun itu kan Sudah luar biasa Kerugiannya itu Dari sekedar Yang diketahui oleh Jaksa Agung Aja Dari Timah ya Belum yang tidak Ketahuan kan begitu Dari Daerah-daerah lainnya Dengan angka segitu Bang Kira-kira hukuman yang pantas Untuk pelaku Apa sih Bang Kalau hukuman bagi pelaku ini Ya sebenarnya Sebenarnya ya Sudah pantas lah Hukuman mati Menurut saya Kenapa Bang? Apa karena memang dia merugikan negara Ada faktor itu Apa ada faktor lah Jadi begini Walaupun misalnya Hukuman kita itu Konstitusi melarang Hukuman mati Tapi setelah setelah pemindahan Pasal 10 kan Masih Belum dihapus ya Setelah setelah pemindahan itu kan Masih memandang hukuman mati Bidana penjara Bidana hukuman mati gitu ya Tambah bidana-bidana lainnya Karena gitu Jadi Kalau dikaitkan dengan Pasal 28 ya Undang-Undang 145 Pasal amandemen pertama dan keempat Memang Indonesia sedang Tidak mengenal lagi Hukuman mati Jadi Kalau menurut saya Apapun Alasannya Kalau pelaku-pelaku yang seperti ini Yang Tidak puas dengan Pendapatan yang sedang Maunya hidup mewah Sudah wajarlah Saya rasa dihukuman mati Supaya jerai yang lain Bang perlu dimiskinkan juga gak sih Bang melihat Artinya hidup yang sekarang Mewah-mewah Tapi ternyata dengan uang yang tidak Hasil dengan baik Itu uang dengan benar Nah itulah tadi Satu tekan hukuman mati Atau dimiskinkan Jadi Kalau dimiskinkan itu Contohnya begini Hartanya dirampas Harta dia ya Tapi juga harta kerabatnya Sudaranya Ayahnya Istrinya Suaminya Dan anak-anaknya Bayangkan saja Misalnya Ada baru lulus Kuliah ya Baru lulus kuliah Belum bekerja Tapi punya aset 80 miliar 80 miliar Kalian cari tahu Punya aset 80 miliar Terpilih jadi anggota DPR RI Wah Dia terpilih jadi anggota DPR RI Punya aset 80 miliar Saya aja sudah bekerja Berpuluh-puluh tahun Karena membelikan raihanan yang gratis-gratis juga Kepada masyarakat Ditambah dengan Yang berbayar ya Kok tidak Bisa mengumpulkan uang seperti itu Gitu loh Kok ini belum bekerja Sudah punya uang seperti itu Tidak tahu Ayahnya mengatakan Itu kan hibah Pemberian orang Itulah kita tidak pernah jujur Menyikapi Bangsa dan negara ini Kok bisa anak orang itu Dikasih hibah Kenapa kita Abang Tidak dikasih hibah Gitu loh Jadi menurut saya Idem itu bagus juga itu Kalaupun tidak dihukuman mati Dimisikin kan Tapi harus Harta dia Harta suaminya Atau istrinya Harta anak-anaknya Ayah ibunya Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Gitu loh Dan kemudian Dia dipekerjakan di Jadi pekerja sosial Misalnya Membersihkan taman Membersihkan apa namanya Itu Keselokan-selokan yang Apa itu Macam-macam lah itu Yang membersihkan got gitu ya Dan dia diberikan Upah UMR Walaupun dia Narapidana gitu Bang Tapi dalam undang-undang korupsi Apakah Apa bisa dicita itu Harta Si Koruptor sendiri bang Sebenarnya Undang-undang korupsi kita Sudah cukup bagus Tetapi pelaksanannya Tidak bagus Karena Bulat balik Ditentang oleh Partai yang Di DPR sana Seperti undang-undang KPK itu kan Bulat balik Dikatakan tidak bagus Sehingga Sekarang kita lihat KPK menjadi Mandul Jadi Dilemahkan gitu Jadi KPK tidak ada lagi Nyaringnya Kalau kita lihat Akhir-akhir ini Sehingga Jaksalah yang lebih Berperan Harusnya Kalau Dalam hal korupsi Seperti ini Yang berperan itu KPK Dan KPK itu Apa namanya Sifatnya sementara Misalnya 10 tahun 20 tahun 30 tahun gitu loh Tapi Mereka terus Ditentang Keberadaan undang-undangnya Sehingga KPK itu Jadi Mandul gitu loh Bang Tapi Si Helena Lim Sama Harvey Moes ini Suaminya Sandra Dewi Itu bisa terancam Hartanya diambil Apa Semua Atau seperti apa Bisa aja Hartanya diambil Tetapi kan Begini Bisa saja Harta itu Sudah Di Atas Tambahkan Ayah Ibunya Kakak Adiknya Dan sebagainya Tapi Kalau diambil Hartanya Harta Harta Kakaknya Harta Adiknya Harta Orang Tuanya Semua yang Tidak bisa dipertanggungjawabkan Diambil Itu baru Bagus Itu menurut saya Bang Dalam kasus korupsi Yang Suami Sandro Dewi Nantinya Kalau diperiksa Bisa ikut Keterlibatan Gak Sandro Dewi Istrinya Bisa Bisa Karena Kalaupun Misalnya Apa namanya Itu Istrinya Tidak tahu Apakah Harta itu Dia tahu Kan Tidak mungkin Datang Harta itu Dia tahu Dia kan Harusnya Dari situ Dia harusnya Tahu Jadi Dengan Adanya Harta bertambah Dia wajib tahu Dari mana Jadi Penambahan Harta yang Besar-besaran Itu Dengan jumlah Yang besar Pemakaian Yang besar Tidak ada Alasan bagi Rumah tangga Atau pasangan Tidak tahu Sehingga Oleh karena itu Wajib diminta Pertanggungjawaban Hukumnya